Bismillahirrahmanirrahim Dari Ali bin Tarki berkata Rasulullah s.a.w bersabda Barang siapa diantara kalian kentut dalam sholat Maka hendaklah ia membatalkan sholat Kemudian berwuduh dan mengulangi sholatnya Jadi ketika kita sholat Bila kentut, buang angin tadi Maka sholat kita dianggap batal Maka berwuduhlah dan ulangi sholat Ini saya alami sepanjang hidup saya Baru sekali menjadi imam sholat di keluarga saya Pas rakaat terakhir, duduk tayat akhir saya kentut Nah maka ya batal sholat saya Tapi sholat ma'um tidak batal Nah dia teruskan saja sholatnya Lalu ada anak yang menghentikan menjadi imam Ini hadisnya menyebutkan begitu Nah berbeda dengan tawaf bapak dan ibu Kalau tawaf itu kan kita juga harus suci badan dari hadas dan najis Apakah tawaf umrah ataupun tawaf haji Nah tawaf itu kan tujuh kali mengelilingi kabah Jadi misalnya pada putaran yang kelima kita kentut Pertanyaannya batalkah tawaf kita yang sudah empat kali kita putaran itu Jadi empat kali mutar sudah sempurna masuk putaran kelima Kentut kita Tidak boleh dilanjutkan tawaf itu Kita harus wudhu Nah kalau begitu maka empat putaran yang sudah kita dapatkan itu tidak batal Jadi kita setelah wudhu cukup menyambung Di mana tadi kita batal Tapi sholat tidak Saya sholat subuh beberapa hari yang lakukan dua rakahat saja Tapi tahiyat akhir saya kentut Maka batallah semua rakahat yang sudah saya lakukan itu Nah nanti saya simpulkan dari beberapa hadis ini Menurut Fikih itu apa saja syarat saya sholat Jadi ini terkait tentang Suci nya badan dari hadas Kemudian hadis berikutnya Dari Aisyah radiyallahu anha Dari Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda Allah tidak akan menerima sholat orang yang sudah haid Atau balik kecuali dengan kerudung Ini tentang apa ini Jadi seorang wanita Kan haid kan gak mungkin ditujukan di laki-laki Jadi seorang wanita Walaupun dia sudah balik Ditandai dengan haid pertama tadi Kalau dia sholat tidak pakai kerudung Maka tidak sah Kerudung disini apa maksudnya Menutup aurat Bukan kerudung yang asal nempel di kepala itu Itu kan kerudung bahasa kita Tapi kalau disini maksud kerudung itu adalah Menggunakan pakaian yang menutup auratnya Nah kemudian hadis berikutnya Dari Amir bin Rabi'ah radiyallahu anhu Berkata kami bersama Nabi salallahu alaihi wasalam Pada suatu malam yang gelap Maka kami kesulitan untuk menentukan arah kiblat Kemudian kami sholat Ketika matahari terbit Ternyata kami telah sholat ke arah yang bukan kiblat Maka turunlah ayat Kemana saja kamu menghadap Maka disanalah wajah Allah Al-Baqarah ayat 110 Jadi hadis ini menyebutkan Bahwa memang sholat itu Idealnya harus menghadap kiblat Tetapi manakala kita tidak tahu arah kiblat Maka kemanapun kita menghadap Itu sah Nah hadis lain menyebutkan Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Kala Rasulullah salallahu alaihi wasalam Ma bainal masyriki wal maghrib Kiblat Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Berkata Rasulullah salallahu alaihi wasalam Bersekda Ruang antara timur dan barat adalah kiblat Artinya kemanapun kita menghadap Maka Itu adalah arah kiblat Disitulah wajah Allah Hanya selama kita tahu Dimana arah kiblat Maka Harus menghadap kiblat Pengalaman saya sekitar Tiga tahun yang lalu Di kampus YN Palangkaraya Kebetulan saya Ya di Amanahi Jabatan Lalu dapat ruangan baru Gedung baru Lalu saya sholat asar Di kampus itu Sholat Begitu salah saya sholat Ada orang lain lagi datang sholat Lah kok menghadapnya berbeda dengan saya 180 derajat bedanya Bertolak belakang Lah ini Yang salah ini siapa Saya pikir orang itu Atau saya Akhirnya saya ambil handphone Carianlah kiblat Ternyata punya orang itu yang benar Berarti saya sholat Membelakangnya Kiblat Ya saya gak ulangi sholat saya Saya gak tahu Karena tadi Menurut hadis ini kan Kemanapun kita menghadap Karena saya pikir tadi Kiblat itu ke situ Arahnya ternyata Saya membelakangi Kiblat Nah kemudian hadis berikutnya Abu Dawud Merewayatkan dari hadis Anas Bahwa jika beliau Hendak berpergian Dan kemudian ingin sholat sunnah Maka beliau menghadapkan Untanya ke arah Kiblat Beliau takbir Kemudian sholat menghadap Ke arah mana saja Kendaraannya menghadap Ini pengalaman saya Ketika dulu kuliah Di Banjarmasin Dari Morat Eweh Percah untuk menaik kapal Belum ada jalan darat Maka Karena Banjarmasin Morat Eweh itu Dua hari dua malam Baru sampai Ya sholat kita di kapal Saya ini ke atas atap sana Sholatnya Dan Ya kita carilah Ketika sholat maghrib Misalnya Kemana matahari terbenam Maka kesana kita menghadap Miring sedikit Gitu ke kanan Kan begitu ilmu yang kita pelajari Selama ini Karena waktu itu Handphone belum ada Untuk mencari arah Kiblat Kalaupun ada juga Sekarang di tanah sungai itu Tidak ada sinyal Jadi kita tidak tahu Orang Kiblat Tetapi karena sungai ini Tidak lurus Berkelok-kelok Gitu kan Jadi kadang-kadang Membelakang Kiblat Kadang-kadang Mencong ke kanan Mencong ke kiri Maka tidak ada masalah Yang penting di awalnya Itu kita sedang menghadap Kiblat Sama kayak ada di media sosial itu Saya lihat ada foto Orang sholat di kapal laut Jadi sama-sama sholat Satunya menghadap ke depan Sekelopok yang lain Menghadap ke belakang Lalu Kiblatnya itu di mana? Kalau sepintas kita melihat foto itu Ini kacau sholat orang Kok sholatnya bisa berbeda? Nah ternyata adalah Yang menghadap ke sana tadi Itu memang ketika awal sholat Dia menghadapkan ke arah Kiblat Cuma karena kapalnya ada belok-belok Yang sholat belakangan Menghadap Kiblat Yang sana tadi membelakangi Nah ini ada Dasar hukumnya Ada hadisnya disini Nah jadi itu tentang Kiblat Kemudian yang berikutnya adalah Dari Ibn Umar Bahwa Nabi SAW melarang sholat pada tujuh tempat Tempat sampah Tempat penyembelihan hewan Kuburan Tengah jalan Kamar mandi Kandang untak Dan di atas Kahbah Jadi ada tujuh tempat Yang kita dilarang melakukan sholat disitu Nah hadis ini menjelaskan Tentang tempat-tempat sholat Bahwa tempat sholat itu Tidak boleh tercemer oleh Najis Kecuali tadi yang di atas Kahbah itu Di atas Kahbah itu Tentu tidak ada najis Kemudian Masih terkait dengan hadis itu tadi Dari Abu Sa'id Al-Kudri Berkata Rasulullah SAW Apabila seseorang di antara kamu mendatangi masjid Hendaklah yang memperhatikan Jika dia melihat kotoran atau najis Pada kedua sandalnya Hendaklah yang membasuhnya Dan sholat dengan mengenakannya Jadi kalau kita pakai sandal Pakai sepatu Pakai terompah Kemudian alas kaki kita itu terkena najis Maka Kalau kita ingin sholat tetap menggunakan alas kaki tadi Maka alas kaki yang terkena najis tadi Harus dibasuh Cuma sekiranya di tempat kita Tidak ada kan Orang sholat masuk Masih terpakai alas kaki Atau Bapak Ibu Kalau pernah umrah atau haji Di Mekah itu Orang-orang di sana itu Kadang sholat di jalan Depan toko Segala macam Jadi tidak mesti harus kayak kita Yang di tempat khusus Mau sholat atau masjid Orang bahkan di sana Sholat ada yang tidak pakai saja Langsung saja di jalan Begitu di tepi jalan Yang penting itu bersih Nah jadi ini juga menyatakan Harus bersihnya tempat sholat itu Dari najis Dari beberapa hadis yang saya bacakan tadi Dapat saya simpulkan Menurut pendapat hukum fikir Bahwa syarat sholat itu Ini saya kaitkan lagi dengan Cerama saya di tempat patarno Beberapa bulannya Tentang waktu sholat Maka syarat sholat itu Pertama Harus masuk waktu sholat Nah itu ayatnya jelas Inna sholat takanat alal mu'minin Kitabam maukuta Sesungguhnya sholat itu adalah Fardu atau seorang-orang mu'min Yang waktunya telah ditentukan Sekarang kita sholat zuhur jelas di dasah Karena waktunya belum masuk Nah yang kedua tadi adalah Harus sucinya badan kita Dari hadat Termasuk suci dari najis Dari beberapa hadis berikutnya Yang ketiga menutup aurat Kemudian yang keempat adalah Bersihnya atau sucinya Pakaian dan tempat sholat kita Dari najis Yang kelima harus menghadap Qiblat selama kita tahu Arah Qiblat Jadi lima ini menjadi syarat Sah sholat Salah satu tidak terpenuhi Maka sholat kita tidak sah Kecuali tadi yang menghadap Qiblat Atau barangkali dalam kondisi tertentu Bisa saja ada syarat lain yang tidak terpenuhi Menurut saya Sholat itu bisa saja tetap sah Misalnya begini Saya beberapa waktu yang lalu Ada ditanya oleh seorang bapak-bapak Saya ini Katanya tiap hari Sabtu Karena kebetulan beliau juga PNS Itu pulang kampung dari Palangkaraya ini Naik sepeda motor Nah cuma dalam perjalanan Karena ke kampung itu Katanya memakan waktu antara 6-7 jam Itu artinya sepanjang perjalanan Kan ada waktu sholat Nah saya wajib sholat Kalau tidak sholat Berarti ya saya ketinggalan sholat Cuma persoalannya katanya adalah Saya memang kebiasaan Kalau pulang kampung Tidak membawa pakaian Pakaian ganti maksudnya itu Jadi cukup yang melekak di badan saja Kadang-kadang saya singgah di suatu tempat Di warung dan sebagainya Lalu buang air kecil Nah cuma ada satu penyakit Katanya mungkin penyakit umumnya bapak-bapak Yang sudah berumur Termasuk saya Itu kadang-kadang Buang air kecil itu kan tidak bersih Jadi sudah kita Habis rasanya sudah Tapi setelah kita keluar di toilet Bergerak itu kadang-kadang Terasa gitu ya Keluar sedikit Itu kan najis Maka itu artinya Pakaian dan badan kita Tidak suci dari najis Nah bagaimana kalau begitu Ya sebilang kan sampai tidak bawa pakaian ganti Ideanya kalau sudah begitu ya bawa pakaian ganti Pakaian dalam Atau celana bawa sarung bawa tapi Nah maka kalau sudah begitu Ya sudah utuh saja Lakukan sholat Nah bagaimana sah apa tidak Sekira Allah matau Dan pada enggak sholat Sekiranya itu Kepandang Ibu mohon maaf Nasrum Minadlai Wabarakatum Qarib Basyil Muminin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh